BOTOX 1 protein neurotoksin yang dalam bidang kulit dan estetika digunakan yang pertama untuk menghilangkan atau mengurangi kerutan halus pada wajah biasanya di area wajah bagian atas tengah wajah ataupun di pinggir mata kemudian yang kedua BOTOX juga banyak digunakan untuk kasus hiperhidrosis yaitu produksi kelejar keringat yang berlebihan terutama di area ketiak kemudian telapak tangan juga telapak kaki untuk kasus kerutan pada wajah BOTOX baiknya dilakukan biasanya pada awal usia 30 tetapi untuk kasus overproduksi kelejar keringat tentu berdasarkan indikasi ya, semua nilis kulit bisa melakukan suntikan BOTOX tetapi perlu dilakukan pemiksaan dan dulu agar memastikan bahwa kulit bebas dari peradangan ataupun kondisi-kondisi yang menjadi kontra indikasi untuk efek samping pasca BOTOX biasanya hanya terjadi sedikit nyeri ataupun kemerahan di area suntikan tetapi efek samping akan sangat minimal asalkan dipastikan dilakukan oleh teman-teman profesional berapa lama suntikan BOTOX dapat bertahan sangat tergantung dengan aktivitas sehari-hari pasien tetapi secara umum kurang lebih bertahan sekitar 4-6 bulan untuk perawatan pasca BOTOX pada area wajah terutama untuk mengurangi kerutan ini pasien kita minta untuk meminimalkan gerakan yang menunduk ke bawah dan juga jangan melakukan pemijatan pada area wajah kurang lebih 6-12 jam setelah itu bisa melakukan seperti biasa bagi sahabat AMC yang menghendaki suntikan BOTOX silahkan berkonsultasi di RSAMC Muhammadiyah dan jangan lupa pastikan konsultasi dahulu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin demikian AMC Talk kali ini jangan lupa like dan subscribe channel youtube RSAMC Muhammadiyah tetap sehat, tetap semangat dan nantikan video edukasi selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton